Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh masyarakat Indonesia Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang refleksi G30 SPKI Pembahasan soal G30 SPKI selalu menjadi perbincangan yang kontroversi Selalu menjadi polemik yang berkepanjangan Sesungguhnya G30 SPKI merupakan sebuah peristiwa Dengan kata singkat, G30 SPKI dalangnya dan pelakunya adalah sama Yaitu orang-orang yang berhaluan komunisme PKI telah melakukan tindakan yang membuat luka yang panjang Membuat trauma yang berkepanjangan Dan mereka tetap ingin kembali menjadikan Indonesia negara komunis Sebagaimana yang tercantum dalam buku Bahaya Komunisme Karangan Prof. Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Dr. Bahardin Lopa Di halaman 21 di alin yang keempat dikatakan bahwa Kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 Merupakan sebuah repetisi pemanasan Dan kegagalan pemberontakan PKI tahun 1965 Merupakan general repetisi pengulangan umum Dan kita akan melakukan pemberontakan yang ketiga Ini ditulis tahun 1967 oleh beliau berdua Artinya selama kurang lebih 55 tahunan Bahkan 56 tahun sejak G30 SPKI tahun 1965 Maka kita semua harus mengingat ini sebagai sebuah pesan Karena seluruh dunia di kebanyakan negara Kudeta yang ketigalah yang membuat mereka berhasil Menjadikan negara tersebut menjadi negara komunis Kita sedang berhadapan dengan operasi obor Cina Semua kita sama melihat Bagaimana perlakuan yang sangat istimewa kepada orang Cina Baik Cina dalam negeri Maupun Cina yang datang dari Cina daratan Kita tidak bisa melihat ini sebagai hal yang sederhana Kebangkitan komunis Keganasan komunis Akan menjadi sejarah pahit untuk ke depannya Maka dari itu Mari kita sempatkan untuk membuka arsip Di antaranya menonton film G30 SPKI Rupakan sebuah film yang diriset selama 4 tahun Oleh Arifin Senur Dan menjadi sebuah produk yang layak untuk kita tonton Dan masih kita bisa lihat Terutama yang diproduksi oleh salah satu stasiun televisi Organisasi besar yang bernama Muhammadiyah Dalam channel TV Muhammadiyah Sangat terlihat bagus sebuah produk yang pernah ada Dan sekarang masih bisa kita ambil, bisa kita download, bisa kita tonton Di mana tempat yang memungkinkan bisa buat dalam bentuk layar lebar Mungkin kalau tidak memungkinkan di tempat-tempat yang terbatas Di rumah-rumah perorangan Mari kita saksikan bagaimana keganasan PKI Dengan kelicikan mereka, kecualasan mereka, kekejaman mereka Manipulasi, kebohongan mereka Dan berbagai cara mereka sejak dulu Mereka telah mencelakai para ulama Kita boleh berefleksi dengan Uyghur Xinjiang Bagaimana Xinjiang Sampai menjelang tahun 1950-an Mereka masih berjumlah 13 juta orang Hari ini jumlah mereka tidak sampai 5 juta lagi Separuh lebih dibunuh oleh pemerintah komunis Cina Dan ini merupakan sebuah tanda buat kita Ketika kita terus menerus mendapatkan gangguan Dengan berbagai hal yang memberatkan Sertifikasilah, penghilangan pelajaran bahasa Arab lah Dan berbagai hal yang dilakukan mirip seperti negara-negara komunis Untuk itu kepada seluruh masyarakat Indonesia Mari kita waspadai Mari kita belajar dari sejarah Jangan sekali-kali merupakan sejarah Bahwa sejarah merupakan cerminan peristiwa masa lalu Dan kita akan menghadapi hari ini dan menjadi cerita di masa depan Kepada seluruh masyarakat Indonesia Terutama kaum muslimin Kebangkitan PKI Merupakan satu gerakan yang telah dirancang oleh mereka Sejak tahun 1981 Ketika seorang yang bernama Tam His Datang ke Indonesia Dan dimembangun kembali kekuatannya Dan dimotori oleh orang yang bernama Dita Indah Sari Dalam buku hariannya dia mengatakan 31 tahun partai itu akan dan telah dihidupkan kembali Maka dari itu Sebagai penegasan Bahwa G30 SPKI Pelakunya adalah tunggal Yaitu PKI sebagai dalang dan pelakunya Yang kedua Bahwa korbannya adalah jelas umat Islam dan TNI Terutama Angkatan Darat Kita semua menghadapi keadaan yang mirip Seperti tahun 1962, 1963, tahun 1964, 1965 Yang ketiga Kita hari ini berhadapan dengan satu babak penentuan Untuk gerakan komunis Karena mereka memang sudah mentarget Indonesia menjadi negara komunis Maka kita akan katakan lawan Dan kita tidak akan pernah membiarkan negeri ini menjadi negara komunis Karena kita ingin negeri ini tetap negeri yang dirahmati oleh Allah SWT Kepada seluruh bangsa Indonesia Kita hadapi TKI dengan kesadaran Dengan pengertian Dengan pemahaman Dan kita hadapi mereka sampai tetes darah yang penghabisan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Merdeka Indonesia tanpa TKI Indonesia yang berketuhan dengan Indonesia Bertawhid Semoga Allah memberkati kita semua Dan membuat negara kita negara yang mulia Di hadapan sejarah masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.